KOPDA MUSLIMIN Kopda Muslimin, dalam penembakan istrinya di Banyumanik, Semarang, tewas. Polisi menyatakan Kopda Muslimin tewas usai muntah-muntah di rumah orang tuanya. Berdasarkan informasi dari ibu Rusia ibu kandung Kopda Muslimin, bahwa tadi pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pulang ke rumah di Kelurahan Trompoh Gang Adem Ayem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, kata Kabit Humas Jawa Tengah Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi kepada wartawan, Kamis 28 Juli 2022. Kemudian Kopda Muslimin diketahui muntah-muntah lalu meninggal dunia, kata dia. Penembakan terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat tanggal 18 Juli 2022 lalu ketika korban pulang bersama anaknya mengendarai motor. Di depan rumah korban di Jalan Cemara 3, Banyumanik, Kota Semarang, korban ditembak dua kali. Pelaku langsung kabur. Istri Kopda Muslimin terluka di bagian perut kemudian dibawa ke rumah sakit. Putrinya tidak terluka dan saat ini dalam pendampingan oleh berbagai pihak. Pendampingan dilakukan terhadap tiga anak korban dan juga istri Kopda Muslimin. Kopda Muslimin adalah anggota TNI dengan pangkat Kopral 2 Kopda di Yon Arhanud 15 DBY, Semarang, Jawa Tengah. Pangkat Kopda berada di bawah Kopral Kepala Kopka dan Kopral 1 Koptu. Di samping itu, Kopral adalah pangkat golongan tamtama dalam satuan ketentaraan. Kopda Muslimin membayar pembunuh bayaran untuk menembak istrinya. Ia memerintahkan komplotan untuk membuntuti dan melakukan eksekusi penembakan. Dua orang eksekutor membuntuti korban saat korban menjemput anaknya, dilakukan eksekutor sebanyak dua kali tembakan. Tembakan pertama disinyalir tidak mematikan, kata Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi. Bahkan, Kopda Muslimin membayar 120 juta rupiah kepada empat pelaku penembakan istrinya. Ia melakukan transaksi saat sedang menemani istrinya yang dirawat di rumah sakit usai ditembak. Korban dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit suami korban melakukan penelponan kepada eksekutor dengan dilakukan untuk memperoleh transaksi uang hasil pelaksanaan kegiatan. Kemudian suami korban keluar di minimarket 300 meter dari rumah sakit, diberikan uang 120 juta rupiah sebagai kompensasi, jelas Lutfi.